Hai semuanya gimana nih kabarnya semoga baik-baik aja ya di video kali ini aku mau bagikan resep masakan ayam lagi ini spesial banget harumnya ada khasnya rasanya ada khasnya pokoknya enak banget bumbunya juga simple cuman diiris-iris aja daripada berlama-lama yuk langsung aja ke resepnya langkah pertama disini aku siapkan bahan utamanya yaitu ayam aku menggunakan 1 kg setengah atau 1,5 kg kemudian aku marinasi menggunakan 1 senok makan kunyit bubuk dan setengah senok makan garam setelah itu aduk hingga semuanya tercampur merata sambil dipijat-pijat ya supaya lebih meresap kalau udah selesai panaskan secukupnya minyak goreng kemudian kita goreng ini si ayamnya untuk memasak ayamnya ini gunakan api yang sedang cenderung kecil aja jangan pakai api yang besar supaya nanti matangnya itu lebih merata dan warnanya juga gak gosong gitu kalau misalnya kita masaknya menggunakan api yang besar nanti tuh ayamnya gosong tapi dalamnya gak matang jadi gak enak kan jadi kita masaknya menggunakan api yang sedang aja ya guys nah kalau misalnya ayamnya ini udah matang udah kecoklatan ini udah boleh diangkat kemudian sisihkan lanjut goreng semua ayamnya sampai selesai sambil ngegoreng sisa ayamnya disini aku mau siapkan bumbunya disini ada 3 siung bawang merah tapi ukurannya besar ini aku iris tipis-tipis aja setelah itu ada 3 siung bawang putih tapi ukurannya itu lumayan kecil aku iris tipis-tipis kemudian ada setengah buah bawang bombay ukurannya kecil untuk penggunaan bawang bombaynya ini disesuaikan aja kalau misalnya mau lebih banyak juga gak apa-apa kemudian disini ada sekitar 8 buah cabai merah keriting disini aku mau potong ataupun iris menyerong untuk penggunaan cabai merah keritingnya disesuaikan dengan selera masing-masing juga kalau mau lebih banyak juga gak apa-apa silahkan atau mau ditambahin dengan cabai rawit boleh ya karena ini untuk anak-anak jadi aku gak tambahin cabai rawit sama sekali supaya rasanya tuh lebih enak lebih nagih disini aku tambahkan dengan bunga lawang cengkeh kemudian ada kayu manis dan ada daun kari jangan diskip rempah-rempah ini ya langkah selanjutnya kurangi minyaknya kemudian masukkan dulu si tiga sekawan itu bunga lawang cengkeh dan kayu manis kemudian masukkan bawang merah dan bawang putihnya ini dimasak sampai harum dan sedikit layu nah kalau bawang bawangannya ini udah layu udah harum boleh dimasukkan cabai merah yang udah kita iris-iris tadi ini dimasak lagi sampai si cabainya ini layu setelah cabai layu boleh dimasukkan secukupnya air putih dikira-kira aja ya disini aku menggunakan 200-300 ml kemudian masukkan juga seasoningnya karena ayamnya itu rasanya udah gurih udah agak asin gitu jadi nambahin garamnya itu harus hati-hati ya untuk seasoningnya udah aku catat di atas disini ada kecap manis, saus tiram, saus sambal kemudian ada secukupnya garam sejumput aja kemudian ada secukupnya micin dan ada gulam pasir setelah itu aduk hingga semuanya tercampur merata dan bahan-bahan seasoning yang tadi kita masukkan itu larut kalau udah oke ini boleh dimasukkan ayamnya kemudian ayamnya ini dimasak sampai kecapnya ini menyusut dan banyak mengeluarkan minyak tapi rajin-rajin diaduk-aduk ya supaya lebih merata nah kalau sudah seperti ini kecapnya udah kering banyak mengeluarkan minyak seperti ini ini udah oke langkah terakhir masukkan daun karinya jangan lupa daun karinya ini dicuci bersih ya aduk hingga semuanya tercampur merata masak sampai daun karinya ini sedikit layu dan ini siap disajikan insyaallah ayam dimasak kayak gini tuh anak-anak suka karena gak sama sekali gak ada pedes-pedesnya ini tuh enak, harum, ada khasnya untuk yang penasaran gimana rasanya yuk silahkan dicobain resep ini ya sampai disini dulu video kali ini semoga video kali ini bermanfaat dan mudah dipahami sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya jangan lupa dukung channel ini terus dengan cara di like, komen, dan subscribe terima kasih